Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Gyo dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba pembangkit listrik menggunakan piejo ya dari sini kita akan langsung hubungkan kepada lampu LED sebesar 3 pol ini ya kapasitasnya yang ukuran 5 mili ya langsung saja kita hubungkan kepada positif ya yang merah positif pada lampu kemudian yang hitam kepada negatif pada lampu Nah untuk itu anda klik subscribe dulu agar channel ini bisa berkembang dan terima kasih yang sudah support semoga diberikan dari cek yang melimpah serta keberikan kesehatan Oke terima kasih banyak kita lanjut lagi kita sambungkan kabel yang warna hitam kepada negatif lampu nah seperti itu kita coba saja nah ini kebetulan lampunya warna kuning ya kita lihat oke ada warna kuning berarti ini menandakan bahwa piejo ini menghasilkan tegangan ya namun untuk tegangannya tersebut biasanya tergantung dari daya tekan yang dihasilkan dari yang putih ini ya semakin dia tekanannya gede maka tegangan yang akan menghidupkan ledingnya akan semakin bagus ya oke seperti itu lalu kita akan mencoba mengukur jumlah tegangan yang ada di piejo ini menggunakan multimeter oke kita coba mengukur tegangan yang berasal dari piejo tersebut ya nah di 0,5 apakah jarum ini dapat didorong oleh tegangan dari piejo ya kita coba seperti ini kita lihat tegerakannya nah ini untuk bisa mendapatkan energi listrik maka piejo ini harus ditekat kita tekan dia mendapatkan tegangan lalu begitu pun sebaliknya apabila dilepas dia mendapatkan tegangan kita ulangi sekali lagi ditekan dia mendapatkan tegangan kita lepas dia mendapatkan tegangan namun sebaliknya ya ini ditekan berarti dia positifnya yang putih ya setelah kita lepas cut dia akan kembali berubah menjadi positif ini yang warna hitam ini seperti lagi kita tekan lagi dia naik buat ini posisi positif apabila kita lepas maka ini yang jadi positif seperti itu oke terima kasih banyak nantikan video saya selanjutnya selamat menikmati